Intro Hai, selamat datang di editing tutorial my taxi log Di video kali ini saya akan membahas tentang cinematic video menggunakan android yang sebelumnya sudah kalian request lewat kolom komentar yang ada di bawah Oke, kalau kita bicara masalah video cinematic di android ini ada banyak aspek yang mempengaruhi sebuah video sehingga dia bisa dikatakan cinematic guys karena persepsi orang pasti beda-beda masalah cinematic ini Nah, disini kita ngomongin secara umumnya aja ya tentang cinematic look yang biasanya dipakai orang-orang Yang pertama, anamorphic film look atau bar hitam yang ada di atas dan di bawah video yang biasa dipakai untuk menambahkan kesan cinematic Jadi serasa nonton film cinema karena ini adalah rasio yang dipakai di bioskop-bioskop Hmm, mungkin Untuk cara edit anamorphic film look ini sangat mudah sekali guys yang pertama kalian pergi aja ke google.com disana kalian cari gambar anamorphic png kemudian download gambarnya yang format png kalau susah nyerinya klik aja link yang ada di deskripsi di bawah kemudian tambahkan di videonya buat editing videonya atau nambahin pngnya ini kalian bisa pakai aplikasi KineMaster atau pakai aplikasi PowerDirector cara nambahinnya tinggal klik di sebelah sini masukin fotonya dan pilih foto png yang udah kalian download tadi kemudian tempatkan hingga hasilnya seperti ini yang kedua sebuah video dengan cinematic look biasanya pakai color grading oke karena aku udah buat tutorial secara lengkapnya di video sebelumnya jadi disini aku tunjukin secara singkat aja ya buat color grading kita bisa pakai aplikasi PowerDirector caranya cukup gampang banget tinggal pilih videonya kemudian kalian pilih menu ini menu color lalu tentukan picture style yang ingin kalian gunakan udah deh jadi color gradingnya simple banget kan nah tapi kalau kalian mau tahu cara lengkapnya silahkan lihat video sebelumnya di link yang ada di bawah di deskripsi di bawah atau di pojok atas video ini yang ketiga adalah bokeh ya bener bokeh bokeh itu pengaruh banget terhadap sebuah cinematic dalam sebuah video ya karena kita membuat cinematic dengan HP Android jadi sangat susah untuk mendapatkan bokeh yang real kayak di DSLR yang bisa kita lakukan adalah mensiasatinya dengan teknik pengambilan gambarnya aja misalkan nih ambil footage video yang menshoot makro jarak deket ke bunga-bunga yang bakal bikin backgroundnya agak ngeblur itu kalian pasti dapet bokehnya atau kasih efek video kalian menjadi blur total ya sebagai footage transisi yang gak penting-penting amat tapi bisa dipakai biar tambah kece dan menambah kesan cinematic dalam video kalian dan yang keempat adalah bumbu ya bener bumbu kenapa? karena pada setiap video cinematic pada umumnya nih banyak diberikan efek sedikit-sedikit atau bisa kita namakan bumbu jadi kadang videonya dibikin cepet banget lalu slow down terus kadang juga videonya dibikin hyperlapse atau timelapse jadi efek kecil-kecil yang nambah kesan cinematic ya ada banyak banget macam bumbu yang bisa ditambahkan buat contoh aja kita bisa nambahin bumbu slow motion dengan menggunakan aplikasi smooth action slow motion buat cara lengkapnya kalian bisa lihat di tutorial ku sebelumnya linknya ada di bawah atau bisa juga klik di pojok atas video ini ya ujung-ujungnya promosi juga oke kita juga bisa nambahin bumbu-bumbu lain semacam hyperlapse video yang bisa dibikin di android bisa juga tambahin timelapse video bikin stabil footage-nya bisa juga tambahin transisi-transisi atau hal-hal yang lain atau cara lain tentang editing video yang udah aku bikin sebelumnya dan aku udah kelompokin di playlist yang namanya edit video cinematic kalian bisa cari aja playlistnya di channel ini nah kalau sudah kita melakukan langkah-langkah itu apakah sudah bisa kita sebut video kita cinematic tentunya hal ini bisa berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang cinematic atau tidaknya video kamu tidak akan terlihat bagus kalau kamu mengabaikan konsep dan alur hal yang sangat penting dalam membuat video adalah alur cerita video kamu bakal jadi gak jelas atau kurang menarik kalau gak ada alurnya alias acak-acakan misalnya nih contoh habis video siang hari kemudian kamu kasih footage atau video malam hari kemudian balik lagi ke siang hari acak-acakan jadi gak terstruktur ya seperti itulah pokoknya dan masalah alur ini juga masih menjadi kendala buat saya karena sulit sekali membuat video yang mempunyai alur yang bagus oke guys sudah cukup ya penjelasannya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah semoga video ini menginspirasi kalian dan bermanfaat sekian dulu video saya kali ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe serta sebarkan channel ini supaya yang lain tahu dan goodbye bye